Hai ada nikmat batinah yaitu kepuasan mendapatkan ma'rifatullah dikulau lang lagi kepuasan mendapatkan ma'rifatullah itu nikmat batin baik terkait Allah maupun terkait logika-logika tasawuf terkait Allah misalnya gini misalnya pulau mikirnya pulak-balik maturniki berkali-kali di tempat ngaji ini gimki kemudian tidak ada masalah ingatan ini hilang-hilang dengan uang uang nak soleh ya soleh 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 mulai cilik soleh dadakan terus Husnul Khotimah pokoknya nama soleh nikonak mati niku bumiku nangis-nangis bumi keting kekurangan utawi kalung wang sing sujud nendek nih ya Allah kesti biasanya wantan tiang niku sujud itu dengan genkulo dia berperilaku baik dan genkulo tanik tiang nikom pun jengan ambil nangis bumi sani kiseng urep karek bedua-bedua damal narkoba damal ngeflay damal macem-macem lah ini nangis bumi Hai langit seweneng-seweneng gusti maturun gusti orang itu saya tunggu lama sekarang sudah engkau angkat ke tempat kami masih diangkat teng langit jeng bumi nangis jeng langit apa seneng nah kemudian kita berpikir begini bumi kok bisa nangis bumi nah itu terserah sampai apa termasuk ulama Zohir apa termasuk ulama Baden kalau ulama Zohir mengatakan bumi nangis itu mau kinayatun anil husni pokoknya pantasnya bumi itu susah yang hilang putra terbaiknya tapi nak coro ulama ulama hakekot yang mengenali sekali betapa kudrohnya Allah betapa kudrohnya Allah itu tidak terbatas itu yang meyakini bumi nangis 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 Hai misalnya ngerti kalau tak terang namanya gue bayangnya udah di Nabi Adam ngurungoknya gue bayangnya udah di Nabi Adam Nabi Adam tenang maksudnya terus Nabi Adam orang pertama orang pertama dia tahu betul kalau dia dicipta dari bumi dan dia pula tahu betul beliau tahu kalau dia bisa ngomong bisa mikir bisa macam-macam terus indukannya dia indukannya beliau itu bumi mesti pikiran Nabi Adam jangan-jangan bumi ini juga bisa berpikir kayak saya ini kan materi saya karena saya dari bumi ini bisa ngomong bisa melihat macam-macam terus bedanya apa mendukung sobek apa bumi ngomong jadi Nabi apa Adam orang yang dekat sekali koribu ahdin dekat sekali dengan kesaksian kudrohnya Allah ngini kudener roh nak materi Niko bumi dan dia orang pertama yang orang lali tapi ketika sudah ribuan orang mungkin jutaan orang lali seakan-akan bumi itu enggak jenis dari kita bumi adalah hal yang berbeda dengan kita kita manusia berakal bumi itu benda mati terus gue katot orang goblok-gobblok bumi itu benda mati sejanya orang itu kriminal orang Islam ini bumi itu benda mati nggak bisa berpikir yang bisa berpikir hanya manusia itu pengawuran-kengawuran yang kita ciptakan sendiri kita wariskan turun-temurun umpamu kuek udah diulama ngomong-ngomong kuisin bumi nggak nyakseni kuek sujud banyu nyakseni buk pangan buk umpek sujud semua itu bersaksi tentang kita karena sama tentang keletkulo cara melogika gimana? begini tawari coro gampang-gampangan tawari tawarit yang kasef tawarit ini yang dawe sehidina'ali lalu kusifal kota umastad itu yakinan umpamu sumben tutup-tutup itu dibuka akulah imanku ratambah ke pengiran karena tren dunia dan akhirat sama ya sama di dunia ya Allah Allah aku lih sehingga kau dini ke zaman akhirat ya Allah Allah aku lih sehingga cara sehidina'ali sumben aku smatilah imanku ratambah meskipun aku harus warga neraka laki-laki di dunia ini pertunjukan kudratuwa ini akhirat ya pertunjukan kudratuwa jadi pikirannya sehidina'ali seperti itu saya kan lahir misalnya tahun 1970 berarti mulai Nabi Adam itu saya kan gak ada ngerti-ngerti ada saya mengira waktu zaman gak ada itu panjang apa cepet cepet karena kita gak melalui itu ujuk-ujuk ujuk-ujuk kadang aku mati apa itu kan mau mati jubri kiamat 1 juta tahun kasih apa yang di kuburan itu masih di khalil lah itu makanya aku ya raro pun tak tinggal turu turu seorang yang liru liru terus nanti gitu apa-apa melaku-melaku dengan dunia apa-apa anak turu ya kok ngani ngoyo turu kok ribuan tahun lintas terus itu apa-apa saya tidak tahu misalnya keburan itu apa-apa apa gak ada pimpin mukaan-mukaan terus itu keselan tukaran tukaran ratusan ribu mungkin nah terus kita dilatih kata si idina'ali gampang latihan seperti kata si idina'ali apa-apa gampang ini memang seperti orang alim pada akhirnya kita ini aku zaman urib ya raro karep ngerti-ngerti urib mati raro karep pas mati 9 petanginnya raro karep sebabnya makanya masyur itu dia ketemu orang ateis dia orang ateis itu anti Tuhan anti Tuhan maksudnya dia ditanya lalu kamu hidup itu karena siapa ya gak tahu tahu-tahu hidup lalu kamu mati yang menentukan siapa ya gak tahu kalau tahu-tahu mati ya berarti anda gak bisa menentukan diri kamu sendiri akhirnya dikne taslim ya ada yang menentukan lah ya ada yang menentukan itu dalam islam disebut Allah Allah disebut kalimat Tuhakin alihana hya wa alihana mu jadi kalau makna ini itu itu kalimat yang benar-benar nyata yang karena kalimat itu pula kita mendapat kehidupan yang karena kalimat itu pula kita mati yang karena kalimat itu pula kita akan bangkit lagi itu yang makna hakikat tapi kalau makna syariat gak begitu kalau makna syariat begini dan ini benar juga yang ada di ulama ciri utama ulama itu jami ul bayan dia kalau menjelaskan itu indah sekali dan orang pasti taslim sampai itu takwarai takwarai itu nanya sampai kan biasa kan lebih biasa mulai memimpin tahlil sampai kepeksa berdua tahlil kata Ibnul Qayyum al-Jawziyah dalam kitab Zahidul Ma'ad kitab Zahidul Ma'ad itu kitab kesayangannya Syed Abdul Al-Haddad Syed Abdul Al-Haddad itu pengat kitab Zahidul Ma'ad padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnu Temiyah Abdul Al-Haddad itu gak seneng Ibnu Temiyah tapi seneng muridnya jadi disini ulama ya sudah demokratis gak seneng gurunya tapi seneng sejanya Ibnu Temiyah itu orang baik ya ulama top ya baik ya waras top tapi ngerti-ngerti wahabi itu identik dengan Ibnu Temiyah akhirnya ulama Al-Haddad itu penyebut terus izin maksudnya kira-kira itu kalau Ibnu Temiyah itu dicap bahabi kalau Ibnu Temiyah itu ngerti di kitab-kitab kita termasuk Syed Muhammad Piambak yang menyebut Ibnu Temiyah itu kalau saya Syekhul Islam kalau saya tapi kan ini sudah milik Wahabi sehingga kita ini terus akhirnya gak belum menyebut ya sudah di kitab ya sudah di kitab kalau Dahlil Fastabikul Khairat ini apa ya parat ini Dahlil ya dewe dewe wah parah dengan orang dulu saya melihat orang gak kuno itu ya biasa mereka saya sebagai orang ngalim mengerti itu madhab ya Abu Hanifah saya ingin arah kuno Muhammadiyah kita ini sebetulnya ahli ilmi gak tahu kuno itu madhabnya siapa kita itu madhabnya Abu Hanifah yang kuno madhab tapi tahu-tahu ini madhab ini madhab Muhammad mana ada orang-orang ini bisa punya madhab ngalimi sepiro tidak ada di madhab tapi sudah dibahas tapi sudah dibahas sudah dibahas sekewajah habis ini mas repot-repot tawara ini sampai bingung hafad ini keren keren keren-keren ngerti kanimunul Qayyim Al-Jawziah itu gini min asliha khulikotil jannah wa min asliha khulikotil nar terus wa min asliha khulikotil dunya wa min asliha bu'isatir rasul wa min asliha kotalar rasul terus sampai sekarang saya tidak bedai surga itu kan dikawai kelas fit fit mewah terus jari ruga ini tidak jari-jari dulu tidak menginginkan kira-kira 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 terus tidak tahu kadang kita bisa kira-kira sifatnya maksu jadi tidak tahu kira-kira kira-kira surga yang semewah itu selek itu ya bagi mereka yang menerima La Ilahilu neraka sekarang dibikin dalam itu jadi abu hura-hura itu neraka itu tes-tesannya benda kamu jatuhkan ke neraka itu untuk santai ke bawah itu menunggu 70 tahun kira-kira 70 ribu tahun dikira hati yang membawa ke neraka itu cek 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 betapa dalamnya kalau itu kontraktor mana saja tidak sanggup itu disuruh ke dalam neraka itu yang menolak La Ilahilu jadi kalimat ini itu luar biasa suarga di bagi yang menerima neraka di bagi yang menolak itu kalimat yang saya tahlilan itu itu kalimat yang saya alasan Allah suarga terus kalimat yang sesakral ini itu kalimat ini akhir zaman itu gara-gara dilafat tahlilan tersangka jadi apa beda dulu kalimat yang dipuja-puja itu penyebab surga dan neraka ini kalimat itu tersangka mau berkara kenapa beda ini saya berkara-kara 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 sudah berarti La Ilahilu itu kalimat yang surga dibikin karena itu neraka dibikin karena itu kemudian Allah punya sunnah lalu butuh pelatihan dikasihlah Allah dari bumi pilih-pilihnya menurut saya butuh latihan dibikinlah bumi dan ini latihan ikrarlah La Ilahilu dengan sadar dibikinlah bumi dia berkara-kara terus dites dikasih bumi ada makanan ada minuman ada ada pegatan macam-macam orang dihutang semula macam-macam saya ngetes yang dihutang yang dihutang yang dihutang yang dihutang karena tidak fair kalau Allah bikin itu kemudian tidak dites dibikinlah darul imtihan bahasa Arabnya darul iman tempat tes-tesan imtihan tes liya bulu agum diuji harus diuji kita hidup artinya kita dihidupkannya pun oleh Allah demi tes-tesan La Ilahilu ini disebut kalimat tohakin nah sebenarnya kita hidup pun ini untuk dites pada akhirnya La Ilahilu apa tidak? paham ya? harus dites Allah itu juga secara hukum itu kan tidak fair dites kalau tidak punya pemandu dibikinlah rusul dihutuslah para rusul untuk pemandu tes itu kan butuh seru pemandu itu orang-orang musuhnya tidak seru dibikinlah setan sebagian kita sudah setan tapi ini ben 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 seru lu tidak setan kan menjinnati berlindung dari saya sendiri Allah itu lu itu kalau lama dulu biasanya sepertinya kita berlindung tidak hanya dari setan yang jauh iblis itu tidak ya setan diri kamu sendiri dari kejelekan diri kita orang-orang sudah terjadi karena setan itu makhluk tidak yang lain tapi itu saya tidak berlindungi maksiat terus berlindungi setan itu terus maksiat sudah Allah mengutus pemandu yang mencari setan dan fair kenapa? fair jadi semua darul ibtilah ini juga demi kalimat makanya disebut kalimat Tuhan kita hidup ya demi mendapatkan kalimat itu kita mati nanti ya demi kalimat itu hanya mati ke neraka ya karena kalimat itu kita menolak atau mengabekan masuk surga ya karena kalimat itu kita hormat kita benar dalam memperlakukan kalimat itu berarti tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat ini kan penting bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini sehebat ini kemudian ada orang tahlil kamu tidur kok bisa misalnya misalnya kita menolak kita menolak bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan anda kemudian anda anggap problem tidak 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 apalagi kamu anggap ini tidak kalau saya oke lah itu tidak ada tuntunan nabi tahlilan tidak ada tuntunan tapi harusnya 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 kalau kalimat itu tetap kalimat soal saya rasa yang tahlil saya saya misalnya saya tidak cocok sama karena kadang profesi tapi saya tidak pernah di pengajian bagaimana membawa siar islam tapi kalau kamu balik kadang orang seneng kadang tidak tapi terus itu itu Islam mana ada pengajian didengar orang banyak tanpa kamu balik tidak tidak itu tidak itu tidak itu tidak tidak menggunakan itu tidak terang itu bisa benar bisa salah tapi kamu tidak boleh ingin penting kamu terang sehingga zaman Nabi Sugeng, ini rungok nontonan ngaji zaman Nabi Sugeng dan sohabat namanya itu Usamah bin Zaid ini sohabat kesayangannya Nabi, khibur Rasulillah Usamah itu dihutus Nabi perang, ini dengerin ya, dihutus perang pas perang itu, si kafir tadi menggal temannya ada yang tangannya putus, kakinya putus wah seorang kafir ini sudah luar biasa bacok sana, bacok sini ketika terdesak oleh pasukan Usamah kebetulan Usamah ini cakep ya sama beberapa temannya orang ansur orang kafir yang sudah dia pas terdesak bilang terus sama Usamah tetap ditusuk dibunuh karena dia berpikir ini kolaha mutawid dan dia melapatkan kalimat itu hanya berlindung dari pembunuhan setelah dilaporkan Nabi Nabi itu marah besar Nabi ngentikan keifah antaya Usamah bila ilahilwah idhaja'ad bikaya'u malqiyamah aku nak ditakok ilahilwah ku piyeh piyeh-piyeh ngomong la ilahilwah tapi nabi ngomong-ngomong terus aku usi ngetok di tanganku lo masih di tanganku lo tangan kelompok saya nabi tetap menjawab keifah bila ilahilwah idhaja'ad bikaya'u malqiyamah kok nabi menyoal terus sampai menjadi fatwa ijmahnya siapapun yang melafatkan la ilahilwah harus kita terima meskipun kolaha mutawid dan meskipun saat melakukan hanya corak zuhir berlindung dari gemah sehingga kita terima orang kafir yang 80 tahun kafir melafatkan la ilahilwah satu menit menjadi mu'min sampai ada ayat kulillah yina kafaru iyan tahu yufarlahum makot salah ini kalimat yang sakral bahkan kafir yang 80 tahun saja menjadi mu'min hanya karena melafatkan la ilahilwah mulai yang ngaji saya yang seneng saya jangan pernah kamu mengatakan ada bid'ah yang orang bisa jadi kafir bagaimana mungkin orang mu'min yang kekuburan dan melafatkan la ilahilwah kamu katakan kafir padahal kalimat ini yang kafir 80 tahun saja menjadi mu'min saya ingin orang yang lafat la ilahilwah salah tempat pinggir patok mbak Arani kafir kenapa aneh kalau kafir 80 tahun saja jadi mu'min ini karena lafat la ilahilwah jadi kafir mereka mau salah tempat yang pinggir apa patok saya tidak cocok ini menganggur orang sering dijarah saya menganggur menyatanya ya benar karena ini pegawai negeri orang sering dijarah tapi tidak usah mengunikah kafir kalau ini kafir tidak mungkin mungkin lah coba kalimat ini itu orang kafir yang 80 tahun menjadi apa coba dengan melafatkan kalimat ini mu'min kan berarti kalimat ini adalah kalimat menghilang ke kafir lalu karena dilafatkan secara salah dianggap kafir hanya karena bita itu tidak mungkin makanya sebetulnya wahabi yang alim-alim itu tidak berpendapat demikian saya punya beberapa referensi wahabi yang alim itu tidak pernah mengkafir-kafirkan orang karena perdebatannya seperti itu misalnya ini harus ke wajah sebenarnya kalau orang alim itu ya mirip-mirip entah wahabi entah tidak mirip-mirip karena kalimat tadi wahabi itu kitab terbesarnya itu Ibnu Temiyah Ibnu Temiyah itu punya murid Ibnu Qayyim Al-Jawziyah sampai sekarang saya lihat di fatawahnya Ibnu Temiyah itu begitu hormat sama orang-orang kita ini sama tapi tahu-tahu lewat penyaduran sana-sini terus menjadi kacau jadi kalau balik ini sampai nak kepingin duenikmat batinah seperti tadi yang saya utarakan suarga dicipta sedemikan mewah ya demi yang menerima la ilah ilah terus neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak kemudian dibikin daru pelatihan yaitu dunia ya karena kalimat berarti kalimat itu luar biasa kalimat ini pulang menjadikan langit bumi berdiri lalu sekarang kita bisa ngomong bisa ngomong bisa berpikir bisa tidak ada BPKB macam-macam itu karena kita sendiri apa karena kudro tua? saya tanya karena kudro tua kalau karena kudro tua apa susahnya Allah bikin kemampuan tanah ini nangis tanah ini susah orang bodoh-bodoh bisa nangis bisa mikir yang mergoh kudro tua tidak karena kamu harusnya ya saya sama bumi-bumi ini bisa menangis juga karena kudro tua makanya bumi ini menangis ketika tidak ada orang yang sujud itu ya mungkin mungkin zaman aku bisa nangis ya karena kudro tua mesti ini bumi yang kamu katakan benar mati hakikatnya dengan kudro tua juga sama dengan kita mengenai kitab Al-Qusunul Hamidiyah dulu saya ngaji 2 tahun kitab kitabnya kecil tapi saya ngaji itu 2 tahun berkali-kali saya ulang itu beliau cerita gini dia yang ngarang itu orang alim kebetulan dia orang india memang kelebihannya kitab di karang orang Arab itu luweh luweh bulet orang Arab kan semuanya Islam karangannya itu standar ini di karang india di tonggong blodor di karang ulama yang masyarakatnya itu tidak tidak karu-karuan beliau cerita itu gini manusia itu punya satu kebodohan dimana kebodohan itu disebabkan oleh Rabtul Asbab Al-Adiyah mengkaitkan sebab yang biasa-biasa misalnya gini zaman saya kita omongi misalnya ada orang bilang gini batu ini nanti itu menjadi ayam orang bilang mukhal apa enggak enggak jawab saja mukhal kenapa bilang mukhal karena dikira enggak bisa kan enggak jawab saja jawab satu-satu batu ini menjadi ayam kamu jawab mukhal alasannya apa alasannya enggak mungkin terjadi apa kamu enggak bisa sebetulnya karena kamu enggak bisa udah lau'uh birodha karrojil andai kan orang itu kamu kasih tahu kelungsu ini biji asem itu biji pohon asem itu nanti yang kecil ini suatu saat besar setelah besar buahnya banyak tambah besar tambah besar terus orang bilang mungkin ketika bilang mungkin itu karena dia bisa apa hanya karena menyaksikan berkali-kali ada kejadian nak kelungsu ditandur iku iso jadi gede coba sama enggak karena dia bisa apa karena hanya menyaksikan itu sering terjadi hanya misalnya artinya dia mengatakan mungkin itu pun tidak memberi kontribusi iku duat iya enggak tetap bergantung kudrohnya Allah dia hanya bilang mungkin karena sering melihat sebenarnya dia enggak sama sekali memberi kontribusi ini mungkin yorah urun paham lalu kenapa dia kecangkeman terus ini orang mati jadi lemah tidak mungkin jadi manusia jadi manusia jadi manusia ini terjadi sering bersaksi berarti sebetulnya manusia itu pakai ukuran dia mampu tidak mampu apa-apa keukuran bersaksi melihat bersaksi ini kan problem kita sebagai manusia itu problem kemudian sebetulnya kanal insya luman jauh luman luman jauh jauh luman jauh luman jauh luman jauh jauh luman jauh luman saya kemarin diminta ngisi di pondok kacen kalau sampeyan berdebat sama orang ATI atau orang komunis itu gampang saja dilatih begini seperti teorinya quran nanti saya teruskan ini saya ulang lagi saya ulang lagi andai kan tidak pernah terjadi telur itu jadi ayam tidak pernah terjadi sama sekali telur itu jadi ayam terus kamu mengasih tahu orang tadi telur ini nanti jadi hewan yang hidup terus terbang mesti dia bilang mohal benda mati kok nanti berhubung sering terjadi dan dia penda ikut bikin bilang mungkin paham saya ulang lagi berarti dia bilang mungkin terjadi dan dia lihat andai kan pertama kali tidak ada telur yang jadi ayam terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi kamu kasih tahu telur ini jadi ayam terus terbang orang ini bilang mohal berhubung sering terjadi bilang enggak enggak berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan mohan makanya otak kita harus dibenahi makanya jogeman percaya yang pernah kita lihat yang sering kita lihat percayalah dengan akal tapi akal waras waras itu seripot makanya islam itu melatih misalnya begini dulu kalau gerwani atau pki atau siapa saja itu kalau melatih anak-anak TK makanya seorang ulama punya kecakapan penjelasan ibana ibana itu anak-anak kecil dilatih anak-anak kamu terpejam mintalah manisan sama Allah ya Allah saya minta manisan saya minta permen terus disuruh buka dapat gak anak-anak gak dapat bu berarti Allah gak ada sekarang minta sama bu guru bu guru kami minta permen dikasih berarti yang ada bu guru bukan Tuhan akhirnya jadi gerakan ateism nah sebetulnya untuk melawan gerakan itu kita harus melatih begini misalnya gini saya itu pernah ketemu sama orang yang berpikiran komunis oh komunis dia nantang saya gini pak pokoknya saya gak bisa nerima konsep Tuhan sebelum anda bisa menjelaskan kenapa ada Tuhan jadi aku ngerti saya cerdas saya tetap cerdas saya saya yakin saya tetap cerdas saya selain rain saya meyakinkan saya pikir saya tetap cerdas itu kan orang quran punya pikiran panjang mungkin diantara orang islam kita ini gak punya kecakapan menjelaskan tapi kalau orang sering baca quran apalagi dia ngaji tafsir yang waras maksudnya waras serapati seneng duit orang ini penting seneng duit mari goblok yakin ulama seneng duit mari goblok takjamin pemalem kelas B kelas C gak bisa tak bisa kalau 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 saya saya sudah saya saya cerdas kenapa apa? seneng duit masalah duit orang duit masalah maksudnya raksasa seneng tapi juga duit sekarang saya tanya koran melatih kita gini koran sederhana kalau ngelatih tahu kita tapi orang pasti ingat kata Allah gini gak apa-apa saya enggak Tuhan enggak apa-apa kamu yang Tuhan tapi buktikan kalau kamu Tuhan caranya gini ya gak apa-apa kamu yang Tuhan enggak apa-apa tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit bumi mereka pasti ikram ya enggak mungkin saya menciptakan bumi misalnya lahir sudah ada bumi Yesus lahir sudah ada bumi enggak mungkin Tuhan terus Tuhan membuat pertanyaan kedua ya sudah kalau saya ada Tuhan lalu gak ada Tuhan berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang gak ada aneh enggak misalnya sebelum alam raya ini gak ada Tuhan berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme sesuatu yang gak ada kemudian sesuatu yang gak ada menjadi penyebab sesuatu yang ada aneh sesuatu yang gak ada itu mesti gak bisa ngelabeti gak bisa berfungsi gak bisa ada gunanya sesuatu yang menjadi sebab itu yang wujud apa yang gak ada yang wujud kalau gak ada Tuhan berarti alam raya ini lalu sebabnya apa ya dari ketiadaan lalu tiada itu menjadi sebab di mana-mana yang sebab itu harus barang yang wujud gak boleh tiada jadi sebab ini kan jadi aneh sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada ya pokoknya ronde ini kalah pikir mati temen aku makanya sebetulnya dalam ilmu mantek pertama itu kita gak harus iman Tuhan itu namanya Allah gak harus makanya pertama dikenalkan sementing kenal Tuhan itu ada dulu disebut that yang wajibil wujud belum disebut namanya Allah itu disebut nama Islam paham ya seorang lagi Allah disebut itu nama Islam tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh that yang wajibil wujud menjadi penyebab semua alam raya ini di bahasa disebut Musabibul asbab belum menyebut Allah Musabibul asbab Islam pun pertama ikrok turun ya gak menyebut Allah ikrok bismirobbikalladzhi kholak kholak khol insana min alak ikrok warab buka Tuhan itu siapa yang mencipta nah yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut Allah tapi dalam logika yang penting gue kenal si ono Musabibul asbab pastikan bahwa alam raya ini yang wujud pasti disebabkan sesuatu yang ada gak boleh barang wujud kalau diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada yang gendeng orang berbar barang rauh sifati alkoholik sehingga hilang dunia apa pencipta penciptanya apa sesuatu yang tidak ada kok ikhlas diutak mula kok ikhlas taurah gak kok ikhlas taurah diutak mula kok kok jadi bodoh tapi kadang memang kita berlebihan tahlilan rabar bar batang pulau dinah ini rabar bar alasan yang tahlil sedih lalu seorang penggemar yang kesel yang nantuk sang ibu cocep cepet ini cara kuali penting ke laut saya tidak cocok tahlilan batang pulau dinah saya ngomong saja cocok model harinya tapi menolak kalimat ilah ilah itu disifatikan nabi kalimat itu nabi nabi nifat itu kalimat yang suci nifat nifat sebut kamu bilang saja mati sang malah di dungan barang nabi yang dungan dungan biasa kalau dungan dungan tidak meyakinkan kalau di suarga dungan murah suarga fadal pengeran dungan barang tapi dungan aku seneng 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 ya semua dibang nyanyi nyanyi rame rame saduk dungan memanti burah pokoknya dungan saya ulang lagi makanya Quran itu melatih logika sampai seperti itu kalau mereka merasa Tuhan tidak apa-apa tapi buktikan mereka wujud sendiri tanpa sebab atau begini kalau mereka tidak tahu sebab pencipta langit bumi mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya tidak apa-apa ya tapi masih abu jahal gendeng masih abu lahap ngamur tidak tahu ya sepengeran kue sehingga langit bumi penggemarnya saja pasti tertawa tapi Quran apakah mereka menciptakan langit bumi mereka pun tidak pernah yakin jadi itu pengiran makanya dimana-mana orang alim itu suka debat karena pengiran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat kata Allah tidak tidak apa-apa mereka Tuhan kata Allah tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa apa orang bego orang caga orang 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 itu pengiran mereka akan pasti menjawab enggak terus itu nih kita bimbing kau beli ada kalau kamu enggak percaya quran sebagai kitab enggak apa-apa tapi buktikan kamu punya kitab tandingan enggak mereka enggak punya juga atau gini enggak usah quran ke sakral yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan enggak apa-apa kalau kamu benar buktikan makanya semua nabi itu punya kecerdasan karena tadi nabi kadung nantang itu nibi kita bimbing koblihada aw orang alim soleh itu jarang saya ngerti soleh rapati ngalim bisa rapati soleh tapi lumayan masih menjaga hujah tuwah sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa disifati wajibil wujud karena alam ini kadung ada kalau alam ini kadung ada pasti penyebabnya sesuatu yang wujud tapi kalau wujudnya mungkin bahaya yang tidak wujudnya terima mungkin bisa wujud bisa tidak makanya dipermanenkan yang alam itu wajibil wujud wujudnya wajib wajib itu tidak bisa tidak pasti wujud terus kita kenal namanya kholik itu musab bibil asbab itu kholikul asya lalu oleh islam yang demikian disebut Allah terus jadi orang yang bertauhid ini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa sehingga saya bayangkan nanti mati biasa ujung paling pokok menyaksikan kudrat Tuhan sampai akhirat ujung paling pokok adalah kudrat Tuhan yang dunia Allah matlubi yang kita cari sampai akhirat Allah matlubi faham ya artinya hukum dunia dan akhirat itu sama kita di dunia boleh ridhan Allah akhirat boleh apa ridhan Allah tidak soal kecil tapi akhirat masalah diutang diutang ditakeh masalah masalah ya biasa jadi makhluk ada masalah sekarang dimasalah itu pengiran pengiran jadi masalah biasa makanya kalau saya kemudian ulama itu kemampuan Quran wal-kitab bil-mubin kitab yang mampu memberi penjelasan itu yang somaris ulama coba semenjak ngaji saya inilah contoh paling gampang kelihatan biasa biasa sampai ngantuk ada yang ngerempi tahlil macam-macam lah orang berber semacam-macam oke lah kamu ketik manusianya enggak apa-apa kadang memang kelotenan memang kelotenan sering kaya lah sering kaya 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 goblok seneng kaya bulbet kaya 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 tetap tetap cepat kok mati aku mati aku mati jadi di daerah saya itu ada mitos saya mengerti Stambul koran kecil jari ini jimat tapi jari ini di produk kudus selawai dikliwon itu selawai juga kaya kuno itu sebetulnya yang asli itu hanya lima atau sembilan itu sehingga itu jenengi kaya Sarbini terkenal jadun itu yang asli ya tapi yang asli maklare lah tapi di cetak masal kudus selawai masal kliwon kata kutipu kata oh kalau dagangan Stambul itu saksak saksak tenang tapi itu situ orang kaya orang kaya kaya orang ajar nah itu ceritanya itu dia itu terkenal jadud singkat cerita diudang tahlil orang mati ya kaya pak khalil bangkalan itu kan orang orang kramat bilang gini ya bismillah rahman rahim bapak 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 pengeran yang punya rumah itu mangkelnya bukan main karena di sembilan sapi dikira kalau di sembilan sapi kan tahlil yang suwi lama lama gerbeng nyatuan rumah ini si kaya tadi dengar terus balik ya sekarang bukti ada tahlil banding sapi ini kalau ada tempat timbangan yang itu akan menyancangi sapi sapi itu yang itu akan ngosong itu apa tiba ketika timbangan disek saya ini orang malah ini Istanbul kramat saya ini ini mau bisa jumpat yang sapi kalah bisa jumpat mau bismillah rahman rahim sampai kramat ini bisa jumpat akhir itu 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 semenjak itu dianggir dudang tahlil bismillah rahman rahim wah serang remeng sehingga itu itu sebetul 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 orang kramat itu orang itu yang tinggi besar video sehingga di Istanbul ya anak putunya kata kalau kata kata yang rata rata penggemar kula saya kalau saya ke Istanbul kalau untuk ngobik pengirahan gadak kramat kramat terang kut jadu itu tadi logikanya Quran makanya sebetulnya Quran itu pertama mengajarkan kita tidak apa-apa mereka mengaku Tuhan tapi kita cek apa mereka menciptakan langit dunia ketika ditanya mereka bilang tidak juga ya sudah berarti kita ada ini tanpa sebab kita diciptakan tanpa sebab aneh juga secara akal kan masa kita yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada akhirnya kita temukan penyebab itu bernama musabdibil asbab atau wajibil wujud lah yang itu oleh islam disebut Allah kalau kamu sudah sampai seperti itu berarti kamu punya nikmat zohirotaw wabadina hiyya al-ma'rifah kata imam suwiti nikmat wabadina itu mak ma'rifat seperti ini yang ma'rifatul ambiya ma'rifatul ulama ma'rifatul awliya ma'rifat yang latuzal ziluhul fitan yang tidak mungkin digunjang oleh fitnah karena sudah permanen jadi disebut zibghatawah waman ahsanu minna wahi zibghah sudah permanen sudah menjadi zibghah nah ini insyaallah yang seperti ini yang tidak bisa digunjang oleh fitnah apapun ya kamu harus latihan terus latihan akhirnya butuh pelatih aku selatih aku aku selatih setan kompetitor awar aku terus itu masalah pelatih orang-orang setan nah itu raro ini semua orang-orang melo melo karena mancdonya seru kan harus pelatih pengganggu lah pelatih saya lantisan pengganggu ini tak tapi sesejakin tidak kalau saya sesejakin ks banyak jakal batil yang masih awar mendino itu barang batil tetap jakal jakal batil harus yakin yakin yang ini yang tidak menden tidak jadi sebetulnya ini pentingnya ulama, jadi jangan kira tradisi ulama itu kayak dibayangkan para peneliti, peneliti itu rata-rata orang kampus kadang-kadang penelitinya tidak ulama, orang-orang rasanya jadi ulama sebenarnya kalau di kalangan ulama biasa, misalnya Syed Abdul Haddad itu termasuk Qutbul Irsyad beliau biasa saja baca kitab Ibnu Qayimadal, muridnya Ibnu Demi ya, dulu lama itu ya biasa saja saya ya berkali-kali tidak kunut, tapi bukan karena apa-apa, ya Bu Hanifah ya tidak kunut, ya biasa saja mertua mbahnya istri saya itu, keluarga istri kiri itu, kalau sholat kunut terus sampai ke kunut, ya biasa saja ada masalahnya karena kunut nazilah itu karena ada masalah, zaman akhirnya masalah, makanya beliau kunut, itu tidak apa-apa, itu ya tidak masalah yang masalahnya saya ilmu kurang, terus kecangkeman, itu masalah, saya pernah ya, ngaji begini di mana-mana ya, dulu saya masih ingat, sholat janazah itu pasti di depan terus kita, sama lihat nanti di kitab Mahali, kenapa sholat janazah itu harus di depan, ya karena memang mulai dulu yang namanya sholat janazah itu di depan mayatnya di depan, tapi mulai dulu zaman Imam Nawawi, Imam Nawawi yang terkenal di orang kitab Mahjimu, orang minajut Talibin itu bilang sebetulnya ada kaul yang mengatakan janazah itu boleh di belakang, pilih-pilih tidak Imam kok wajib, kok ngarep, bukan Imam tapi masuk akal lho masuk akal, tapi sudah praktek ya mau ngomong masuk akal, tapi masuk akal, tapi masuk akal, kamu ngarep imam, wajib, kok ngarep, itu alasannya apa kok wajib, kok ngarep, kok ngarep, kok ngarep nah sekarang terbukti keifuat di Arab Saudi di Arab Saudi era dulu itu, setiap janazah itu kalau sholat diletakkan di depan, dekat Kak sikat cerita tahun 84 atau berapa, ternyata itu senjata laras panjang jadi senjata laras panjang dibungkus, pura-pura apa? janazah, setelah di depan ternyata senjata terus dipakai pemban tapi akhirnya agak banyak korban, memang dilindungi Allah semenjak itu trauma sekarang itu, saman kalau sekarang haji atau umroh kan tiap dalmat tuba kan ada sholat janazah itu janazahnya di kamar janazah nggak di depan ternyata kan di belakang mushol, ya pak? di belakang yang? sholat nah ini Alhamdulillah, itu zaman Imam Nawawi termasuk sudah mendiskusikan itu ada kemungkinan yang kita sholat itu di belakang kita kalau di Arab Saudi semuanya dipaksa di depan, awang kaji, rasito kaji semuanya mati wakil sampai takut ngarep nggak di depan, bang kebukan jana saya kalau di Indonesia itu anak kaji mati berapa? wabah di takut ngarep akhirnya ini pentingnya ulama dulu biasa ulama, meskipun kita di Indonesia saya pernah mengalami di kampung saya itu kan biasa kalau mati itu kan biasa kalau mati itu kan biasanya nggak lor sikilin yang hidup mati wabah makanya gitu lah orang mati wabah pokoknya sikilin yang lor sikilin yang hidup itu sudah berpuluh-puluh tahun, mungkin ratusan tahun sudah kemudian lalai itu satu tamu itu berkeyakinan sikilin yang hidup ya di sini kan ada mati wabah sebagian sikilin yang hidup sikilin yang hidup lor kemudian tamu itu keluarganya akhirnya wabah hasilnya yuk mindah, yuk muter lalu tangko-tangko kan mau gini bareng rawani serawani terus setaku aku ke sini coba jenis sepunti ya nanti ini dipaksa pun kamu muter di sini orang ini nekat ngamu sesuai dari orang-orang ini keputusan tertinggi yang harus saya ada di sini saya tidak mau ada di sini mereka berpuluh jika mereka berpuluh ketika mereka berpuluh tenang saya tidak mau mereka berpuluh mereka berpuluh akhirnya berpuluh saya berpuluh saya berpuluh saya berpuluh saya berpuluh jadi artinya dalam hazanah islam itu banyak sekali karena fakta itu masalah masalah apa? kamu tidak yang saya bisa saya bisa menenang tentang kalimat yang tadi saya bisa menenang saya bisa menenang itu gampang saya ini sholat misalnya misalnya kemarin bahasih muzadi wafat orangnya wafatnya di malang malang itu yang di timur yang di timurnya malang boleh sholat yang beratnya tidak boleh karena mengkuri saya tidak gendeng saja saya tidak saya tidak mengajikan saya tidak 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 itu saya tidak saya yang saya tidak sebenarnya leveraging Anda saya dan sungguh lu ini cek takok, dalilnya mana? lu bantah bantan kok takok? bantah bantan ini mesti khasanannya banyak, referensinya bantah bantan kok takok? dalilnya apa? jadi aku takok, aku gak buat debat gak takok gak duduk, tapi aku muridku, takok gak debat aja takok, kita pun sakdus, aku sakdus takok, aku takok, takok jadi kalau seperti itu gampang, kalau furia tadi logikanya kan ijana saya itu gak imam kenapa sih wajib di depan orang gak imam? sehingga alasan di depan karena mulai dulu ulama kalau gak ada kondisi yang luar biasa ya umumnya di depan ya kita ikut di depan lalu di depannya apa sih? rain yang lorapun yang ngidul, orang tahu nginceng kita ingin bungkusan terus apa? bungkusan yaudah mulai ini orang itu rasa ngecemat, kalau menuruti eskal itu eskal misalnya sholat, saya ini madab kiblat tetap ukurannya itu pas ngadeg, kalau tidak sujud, saya ini madab di ayo tak takok ini, kalau sholat kan madab kiblat itu pasti pas ngadeg, jadi pas sujud iya panggung mmeowak madab kiblat tapi istilahnya itu madab kiblat kalau mereka tidak haram k game, sholat itu wajib madab kiblat, tidak ngadeg kalau tidak lorap, madab bumi, tidak sujud, yuk orang mmeowak, cantum kekale itu tidak usah nyamewamin madab kiblat saja,hingga ini madab tidak usah kecangkeman, tidak misalnya madab kiblat itu tidak ngadeg, tidak lorap geneman jadi ulama itu saya ngapain ilmu ini tapi biasa seperti ulama ini biasa ulama ini biasa, kalau tidak ada cerokin, tidak ada yang mengerti ulama ini kalau ini di akad, kalau dikabir panis, dikabir akad-akad dengan mereka, ini orang rarabidhan ini jadi saya tidak mengerti, tidak mengerti tidak mengerti, tidak mengerti ulama ini tidak mengerti hukum malah kadang sekarang ulama itu lebih meyakinkan tapi yang mengerti teman-teman itu saya mikir hukum berat jadi saya mengerti ini jadi yang wajib permanen itu ma'rifatullah kenapa? ma'rifatullah saya mengerti ma'rifatullah yang permanen disebut apa? alihah nahya wa alihah namut wa alihah nub'as ini istilahnya di Al-Quran Allah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma mati lillah saya ini ulama ini, itu ada karep mudi karep kersani Allah saya mati ada karep mudi kersani Allah kalau zaman saya ulama ini tidak dalam kendali anda setelah mati pun tidak dalam kendali anda saya mengerti-ngerti ulama ini, mengerti-ngerti mati mengerti-ngerti bangkit kau kubur berarti kabeh itu lillahi robbil ya sudah, seperti itu yang kita akan alami lalu kita sanggup kalimat yang kalimat ini pula kita hidup kalimat ini pula kita mati itu dalam makna ilmu hakikat makna ilmu syariat ya gampang aku anu urib ya mergobela-belani lillahi ilah haylah kalau aku mati ya demi kalimat lillahi haylah, kalau mati, kalau melak lomba terus mati ya mati ya berlomba dalam mempertahankan lillahi haylah, itu makna syariat kita harapkan makna ini dua-duanya ada secara syariat kita hidup ya demi ngurib-ngurib lillahi haylah, disebut ini kalimat ini kalau aku, kalau mau mulang semangat aku anu urib demi mulang kalimat haylah, 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 haylah aku anu mati mergobela-belani haylah, 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 itu makna syariat kalau makna hakikat, aku gilem-ra-gilem urib ya mergobela-belani Allah orang mergobela-belani mati ya mergobela-belani Allah kalau menghendaki, tidak ada yang bisa menandingi tidak ada sekutunya artinya itu yang makna hakikat tapi kan tidak masalah, kita punya ilmu syariat juga punya ilmu hakikat, tidak masalah umat ini cukup bisa menampung ilmu syariat dan hakikat Problemnya di zaman akhirnya ada orang yang seperti hakikat Jadi bisa menjangjang jadab Jadi bisa salationej – salat ini di Mecca Terkadang bapak lesa Ada yang bonggak tadi Ini yang mau saya cadang Wali ini bisa tak bonggak Tidak bumbak bisa bonggakво Dulu ada orang yang bonggak 청ba Masking Jumatan Ini sudah nanti ya Bahr Adriana Jumatan Pertama dia ya Kenapa Jumatan? Warang Jumatan itu Mecca Gue gonggakلك anak mereka Iniוע itu jam sepuluh Apri Jumatan sudah sopo itu kan kita goblok orang Jumatan jam siji jari menikmati Jumatan ini Mekah ini Mekah kacak patang jam berarti jam berapa ini Mekah? jam 10, sutihan 10, 10, 10 mesti ini adik-adik yang bodoh ini mendingin engkau aku Jumatan ini Mekah itu untuk pintar woi-woi Mekah di Indonesia terpaut pintar 4 jam tadi aku buat Jumatan aku juga Jumatan ini Mekah woi-woi ini Mekah sampai jam 10 maka ini wali aku tes aneh-aneh aku tes enggak kita goblok wali amatir-amatir aku ngaku-ngaku naung alim kan kekasihnya pengeran tapi biasanya rapat dikeramat tapi parah pengeran mau adu pasot menaung alim tuntas ya adu pasot tapi tidak usah dijajal kalau tuntaskan itu malah repot jadi saya faham kalau saya ingin jadi sampai menjaga agama ini terima kasih 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 terima kasih